Halo Halo apa kabar kawan balik lagi sama gue kompleng dari rakamus istor kali ini gue mau bahas tentang bagaimana menentukan kukuran senar yang pas untuk beberapa kondisi gitar senar gitar ya mata pancing eh utamanya yang gue mau bahas gitar akustik karena kalau gitar elektrik itu ukuran berapapun pasti bisa dan disesuaikan dengan beberapa karakter musiknya sendiri dan kekuatan dari power jari nya sendiri masing-masing itu pasti beda jadi kali ini gue mau bahas tentang gitar akustik kenapa gue mau bahas senar ukuran senar buat gitar akustik dalam beberapa kondisi ini karena banyak yang nanya bang kok senar gua apa gitar gua nggak enak ya buat di banding apa segala macem nah ini mesti dijawab nih karena apa setiap gitar itu bergantung ukuran senar itu bergantung kebutuhan yang mau pakai kalau buat gonjreng supaya tebel suaranya low nya dapet middle nya dapet dan lainnya ya dulu harus pakai senar tebel dong 010 011 bahkan 012 tapi kalau untuk ngelit ngelit ya otomatis lu harus pakai senar tebel tapi bisa juga pakai senar besar kalau kondisi kita lu kerapatan senarnya bagus ya kalau orang bilang senarnya cepet jadi jarak senar cepet jarak senar ke grip deket dan tidak ada grip yang miss itu catatan kalau gak kalau gitar yang jarak senar ke gripnya deket terus apa naiknya nggak presisi itu pasti banyak grip yang mati nah balik lagi ke ukuran senar kalau kebutuhan lu kalau kebutuhan lu untuk gonjreng itu angka baiknya lu pakai ukuran 010 010 atas karena apa suaranya lebih tebel jadi dia digonjreng lebih tebel suaranya lebih tebel nah ini yang gua pakai ini ukurannya 09 ya karena apa karena gue nyari empuk buat dibanding-banding kalau emang lu punya gitar bagus dan senarnya yang tadi gua bilang jarak senar ke gripnya rapet itu pakai 010 pun buat dibanding-banding masih enak buat di main main unit masih enak insyaallah masih enak karena ini riset ya gua sering ngobok-ngobok gitar orang karena gue tukang servis ya satu itu kedua kalau apa gitar lu jarak senarnya jauh agak jauh ya agak jauh gini jangan coba-coba lu pakai senar gede jangan coba-coba lu pakai senar gede karena apa ukuran gede yang salah 010 011 kenapa naikmu bakal ketarik Hai karena itu benar diameter besar dia tarikan senarnya gede ke batang itu bakal buat Hai bakal makin bengkok naik lu Oke jadi ada pertanyaan kenapa kita gua keras lu rata-rata ya yang gua perhatiin itu banyak salah menentukan ukuran senar gitar jadi kebutuhannya tuh buat apa pertama terus kondisi gitar lu gimana terus gitar lu gitar ori apa gitar custom atau playability nya nyaman apa enggak itu banyak jadi banyak faktor jadi harus pas gitar oh ini gitar gua senarnya agak renggang ke grip baik itu harus kalau lu pasang senar gede otomatis keras lu tengah mati mencet disini kalau dengan kondisi yang agak renggang gitu ya lu kasih senar 0.9 maksimal 0.10 itu dijamin masih nyaman buat digonjeng ataupun dipakai-pakai buat pilih klat ya itu kondisi gitar-gitar yang berhitung untuk mendapatkan love me dan high yang pas gua saran ini pakai senar-senar yang ukurannya dd oke mungkin kalau memang ada yang belum ngerti atau enggak belum paham juga boleh datang ke sini buat kita ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobi oke yang jelas ini kita bahas ukuran apa ukuran senar ya bukan jenis senar jenis senar nanti lain lagi kita bahas karakter senar itu kalau ukurannya kecil itu pasti triple cempreng kalau kata orang kita cempreng ya middle adalah kalau mau dapat dua-duanya nah kondisi kita nih mesti pas kondisi kita lupa tabungnya gede dikasih senar kecil pasti cempreng kondisi tabungnya yang biasa seperti apa X yang sama ABX dikasih senar gede besar kalau playability nya enak itu tetap low mid nya dapet jadi lu mesti lihat dulu kondisi lu gitar lu kayak apa untuk gitar elektrik kalau musik lu blues rock dan lain-lain dikasih senar kadang dikasih senar kecil karena kita banding-banding dan lain-lain itu kurang tebal suaranya nah kalau buat musik umum seperti top 40 pop dan lain-lain 09 cukup tapi tetap ya kalau emang gitar lu playability nya enggak nyaman dikasih senar ukuran besar kurang nyaman nyaman-nyaman dia nggak empuk Oke itu sih sekedar info untuk kawan-kawan gimana cara memilih senar yang baik mudah-mudahan info ini memanfaat ya untuk kawan-kawan